Kompas lagi masih menemani Anda saudara, kali ini kita di segmen Ulas Kompas, kita akan melihat ada informasi apa saja yang disajikan di halaman Muka Harian Kompas edisi Minggu 4 Februari 2024. Mungkin sebelum Anda akan membaca lebih lengkap, kami akan memberikan beberapa berita-berita yang menarik untuk Anda baca lebih mendalam lagi, yaitu mengenai di foto besar yang berada di halaman Muka Harian Kompas, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo berorasi saat berkampanye akbar hajatan rakyat konser salam metal di Gelora Bung Karno pada hari Sabtu kemarin dan turut hadir dalam kampanye tersebut para ketua umum partai politik pengusung pasangan Ganjar Mahfud MD yaitu ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan Ketua Umum Hanura Usman Sabta dan Ketua Umum Perindu Haritanu Subdibio. Dan selain itu juga ada berita menarik lainnya, nampaknya ini ada judul yang menarik saudara, pekan terakhir momen krusial di mana pekan terakhir masa kampanye menjadi perhatian capres-capres dalam konsolidasi dukungan untuk perubahan dukungan bisa terjadi jika terjadi blunder. Masa kampanye pemilu 2024 yang tinggal sepekan lagi menjadi momen krusial bagi setiap pasangan calon presiden, calon wakil presiden untuk terus menarik dukungan suara sekaligus untuk mempertahankan beberapa misi-misinya. Dan saudara, di berita kiri di sini ada berita menarik lainnya mengenai kesehatan mental, epidemi kesiapan dan isolasi di tengah keramaian di dunia yang semakin terhubung oleh jejaring digital epidemi kesepian dan ternyata ini semakin meluas termasuk di dalam anak muda yang berada di tengah keramaian. Sindron kesepian itu telah berada dan berdampak pada kecateraan mental dan fisik bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 26 persen setara dengan resiko merokok 15 batang sehari. Dan ada judul yang menarik tepatnya di halaman muka di bawah ini mengenai berburu sekolah saudara antara menyayangi dan membebani anak. Nah di sini dijelaskan bahwa sekarang adalah masa-masa krusia orang tua berburu sekolah untuk anak bagi keluarga kelas menengah ke atas. Sekolah swasta favorit yang bergengsi tentu masuk di daftar atas prioritas demi manfaat akademis dan sosial. Hati-hati jika salah pilih sekolah anak bisa tertekan dan malah hasilnya jauh dari harapan. Selain dari halaman muka harian kompas kita juga akan bahas di halaman 15 di mana ini kita juga mengetahui bersama-sama baru saja beberapa kampus menyuarakan petisi-petisi dan ini merupakan seruan kampus yang terus bergulir kalangan civitas akademis terus menyuarakan untuk menyelamatkan demokrasi dan sementara itu forum rektor Indonesia juga serukan pemilu damai dengan tolak provokasi. Seruan penyelamatkan demokrasi terus digaungkan oleh kalangan civitas akademika dan masyarakat sipil di sejumlah daerah. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga pelanggaran etika dalam kontestasi politik di pemilu 2024 dinilai sudah cukup menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Dan saudara untuk Anda yang akan membacanya lebih lengkap tentunya Anda bisa membaca secara langsung harian kompas untuk edisi kali ini minggu 4 Februari 2024 dan juga Anda bisa mengakses di kompas.id. Sampai jumpa di video selanjutnya.